Akibat fenomena El Nino, kini Indonesia tengah mengalami kekeringan khususnya untuk daerah Papua Tengah yang telah menelan enam korban jiwa akibat kekeringan. Dalam menanggapi polemik ini, pemerintah berencana untuk membangun jalan, lumbung pangan, hingga merevitalisasi bandara untuk membantu warga Papua Tengah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, dengan disiapkannya lumbung pangan permanen dan pembangunan jalan dari Sinak hingga Agandu Gume, dapat mempermudah pengiriman bantuan logistik yang diberikan pemerintah untuk warga. Pasalnya, hingga kini pemerintah hanya dapat memberikan suplai bantuan hingga Sinak dan warga Agandu Gume harus menjemput suplai tersebut dengan berjalan kaki selama dua hari.